Sebenarnya saya lebih arahnya ke Asia Yang seperti saya pake ini nih, lurik guys Aku kesini langsung pengen, langsung borong Halo semuanya, hari ini kita akan mendatangi seorang fashion designer senior Yogyakarta Beliau ini juga salah satu idola aku ketika kuliah Aku sering banget nonton fashion show dan menyaksikan karya-karyanya luar biasa Beliau adalah Pak Philip Iswardono Seorang fashion designer yang spesialis lurik Produk-produknya itu ada untuk busana pria dan juga busana wanita Nanti kita akan kesana rencananya untuk mengambil wardrobe MC Dan juga disana kita juga akan sharing-sharing Akan ngobrol, akan cerita-cerita di Bercandamu Bincang-bincang, dapet ilmu Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa di Bercandamu Bincang-bincang, dapet ilmu Nah hari ini spesial banget karena hari ini aku mengunjungi ke butiknya Pak Philip Luar biasa Langsung aja aku akan menyapa Pak Philip Halo Pak Philip, apa kabar? Kabar baik, salam sehat selalu, salam kreatif, salam fashion Jadi ceritanya, ketika aku kuliah aku tuh sudah mengetahui nih Pak Sudah tahu ada Pak Philip Iswardono selaku fashion designer Yogyakarta Luar biasa banget, dulu aku sering kepo-kepo Instagram Pak Philip Dan kalau datang ke acara fashion show itu ngeliat karya-karya Pak Philip Dan suatu kebanggaan buat aku sih hari ini bisa sharing, bisa ngobrol dengan Pak Philip langsung Yang dulunya aku tuh nge-fan gitu Nah untuk itu kita akan tanya-tanya ke Pak Philip juga selaku fashion designer senior yang sudah berapa tahun Pak berkecimpung disini Saya tahun ini 15 tahun 15 tahun luar biasa berkecimpung di dunia fashion dan pastinya masih sustain, masih ada sampai sekarang itu yang paling luar biasa Untuk itu kita tanya-tanya ke Pak Philip, gimana sih Pak awalnya bisa terjun di dunia fashion designer Dan seperti apa kali aku 15 tahun menjadi fashion designer? Terima kasih tentunya menjadi fashion designer ini bukan sesuatu hal yang kebetulan Tetapi memang harus kita tekuni, harus kita sadari bahwa setiap orang itu mempunyai passion Sendiri-sendiri, passionnya apa? Nah itu yang harus kita seriusi Saya sendiri memang sudah 15 tahun bahkan mungkin lebih Tapi tahun ini saya akan menggelar karya tinggal saya nanti di bulan Juni atau Juli untuk 15 tahun berkarya Wow excited banget Jadi tentunya panjang ya prosesnya untuk kita berproses di industri kreatif ini Sejak beberapa tahun terakhir dimana di Indonesia ini ada 16 sektor industri kreatif Salah satunya adalah industri fashion Dimana ini sangat membanggakan untuk negara kita Yang mana industri fashion ini menjadi salah satu sektor yang sangat bisa memberikan kontribusi Paling banyak untuk ekonomi negara Indonesia Saya secara pribadi memang lebih concern menjadi fashion designer ini Lebih mengangkat environment lokal Dimana banyak sekali wastra-wastra Indonesia ini yang bisa kita angkat Tetapi dengan syarat bahwa environment lokal yaitu kain-kain wastra ini Harus kita kedepankan, harus berwawasan internasional, berselera global itu kuncinya Nah 15 tahun tentunya tidak waktu yang panjang tetapi juga tidak pendek Dimana saya memulainya juga dengan berdarah-darah Ya eramu itu era millennial yang sangat luar biasa Baru berapa tahun followernya udah sekian juta Saya merangkak ini tiap hari satu nanti hilang dua Nambah tiga, nambah tiga, hilang lima, tapi gak apa-apa Ini namanya organic process Ya, semuanya itu bermasa, ada masanya Yang pasti saya pernah bekerja di Zara Ya, dua tahun saya bekerja untuk Zara Dimana Zara ini punya kantor di Hongkong namanya Inditec Saya menjadi home designernya untuk Zara pada waktu itu dua tahun Nah setelah selesai baru memulai berkarya untuk diri sendiri Brand, pilih Tujuan saya adalah kerjasama dengan UKM-UKM berbasis di Yogyakarta Itu tahun berapa Pak pas di Zara? Di Zara itu 2007 sampai 2009 Jadi wira-wiri Jogja Hongkong setiap tahun dua kali harus melakukan sourcing trip Untuk pengembangan produk-produk Zara itu sendiri Aku jujur baru pertama tahu cerita ini Nah Pak Filip ini kan yang seperti saya pakai ini nih Lurik guys, aku kesini langsung pengen langsung borong Tadi buat suami aku, buat aku sendiri langsung kepincut gitu ya Langsung bagus dipakai, nggak mau dilepas Nah ini Pak Filip kan bergerak di spesialis lurik gitu ya Pak ya Boleh diceritakan kenapa memilih lurik sebagai spesialisasi dari Pak Filip ini? Terima kasih, lurik ini harus kita setarakan Lurik harus naik kelas Lurik ini ternyata punya filosofi yang bisa disetarakan dengan batik Lurik juga punya histori Lurik juga punya cerita leluhur Dimana lurik ini sejak habis ke-7 ini sudah dipakai di dalam keraton Tidak hanya untuk abdi-abdi dalam tetapi juga untuk bangsawan Ini memakai lurik Dalam setiap motif warna lurik ini semuanya ada cerita Ada historinya, ada behind story lurik dan warna maupun motif itu Ada lurik ini mudah sekali untuk diolah kembali Misalnya motifnya, warnanya Sehingga lurik tidak hanya bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan tradisional Misalnya yang banyak kita temui adalah lurik gendong Untuk kebutuhan menggendong sesuatu di pasar Tetapi lurik ini juga bisa kita create, bisa kita kreasikan Menjadi sebuah baju siap pakai yang keren Yang bersetara dengan wastera-wastera lainnya Yang kedua, lurik ini sangat unisex Dan lurik ini sangat affordable Baik itu harga, baik itu juga dari sisi bahan Kita bisa membuat lurik misalnya dengan ATBM atau ATM ala tenun mesin Yang harus kita kembangkan saat ini adalah lurik ATBM Berbasis UKM Yang bisa kita buat sedemikian rupa dari desain itu sendiri Sehingga lurik ini juga layak naik kelas Luar biasa Ini dari lurik loh, luar biasa bisa jadi se-stylis ini Nah, ada cerita menarik Jadi ketika beberapa kali fashion show Aku tuh selalu melihat Pak Pilip dan para desainer laki-laki lainnya Itu memakai outer lurik Dan itu bagus Pak Aku mikirnya outer itu hanya untuk cewek Ternyata bisa untuk cowok juga Aku juga baca artikel juga dari Pak Pilip Yang menyajikan karya itu terinspirasi dari Asia dan juga Jepang Kenapa memilih Asia dan Jepang dan apa keunikannya Pak? Sebenarnya saya itu sangat concern Dan saya sangat suka sekali mengangkat busana tradisional Indonesia Busana tradisional Indonesia itu sangat beragam Kalau kita melihat Jawa sendiri itu sangat beragam Baik itu baju wanita maupun baju pria Itu bisa kita kembangkan sangat banyak Memang beberapa tahun terakhir ini Saya banyak mengangkat baju-baju yang bernuansa Asia khususnya Jepang Kita tahu Jepang itu terkenal dengan baju tradisionalnya kimono Di Jepang itu setiap orang Baik itu muda, baik itu tua Itu mereka sangat bangga dengan baju daerahnya masing-masing Di situ ada kimono, yukata, dan sebagainya Kimono ini sangat fleksibel Kita bisa pakai dalam suasana santai Untuk hangout ke mall Untuk acara-acara santai Kumpul-kumpul dan sebagainya Tetapi kalau untuk acara resmi Juga sangat bagus Nah kenapa outer memang Beberapa tahun terakhir ini Ini sangat booming Karena outer ini Hampir tidak ada Gendernya Jadi genderless Jadi bisa dipakai untuk pria Muda, tua Ini sangat fleksibel Sebenarnya gaya kimono ini Juga banyak dipengaruhi oleh negara-negara lain Misalnya Butan, Nepal, dan sebagainya Itu juga mereka baju tradisional Mirip-mirip kimono Jadi sebenarnya saya lebih arahnya ke Asia Seperti yang saya pakai Seperti ini Cuma nanti tinggal modifikasinya saja Dari kerahnya Dari lengannya Supaya lebih simpel seperti apa Terinspirasi dari busana tradisional Tapi tetap digemas dengan kemasan global Itu dia yang menarik dari karya-karya Pak Filip sendiri Nah di awal-awal COVID-19 nih Pak Aku juga lihat di Instagram Di Instagram Pak Filip juga Launching di festival masker ya Pak ya Dan launching masker batik Seharga 1 juta rupiah Bayangkan sebuah masker batik bisa laku 1 juta rupiah Itu gimana sih Pak ceritanya Dan kenapa bisa laku seperti itu Awalnya gimana Boleh diceritain COVID ini mulai pada tahun 2020 ya Dan itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap industri kreatif Berhadap ekonomi yang dampaknya sangat luar biasa Tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan Tapi juga ekonomi dan mental Pastinya itu Nah pada waktu itu memang Hampir semua orang membuat masker Di Indonesia Fashion Chamber sendiri Kita memiliki sebuah wadah Ayo apa yang bisa kita perbuat Untuk orang-orang Apa yang bisa kita perbuat Untuk negara Nah salah satunya adalah festival masker Kalau ada berita bahwa Saya membuat masker dengan seharga 1 juta Ini sebenarnya semata-mata bukan karena Saya ingin menjual masker yang eksklusif Enggak Tetapi memang itu adalah kebutuhan Yang pada saat itu Di kehidupan kita perlu 4 sehat 5 sempurna Nah dalam kondisi pandemi ini Bukan 4 sehat sekarang 5 sehat Kebutuhan masker ini sendiri Tidak menepis bahwa Harga berapapun Kalau itu sudah punya label Sudah punya embel-embel Oh ini dari desainer A Desainer B Ya harga saya segini Kalau mau ya silahkan Kalau enggak Ya enggak masalah Saya melaunching beberapa masker Dengan kain-kain Flores Dengan kain NTP Dan sebagainya Itu saya menjual dengan harga segitu Itu ya pada akhirnya juga Peminatnya ada Dari range harga Misalnya 250 Satunya 500 ribu 750 sampai 1 juta Dan itu dibeli orang Karena kebutuhan Dari sisi fashion Dari sisi kesehatan Jadi memang kebutuhan Akan masker tinggi Tapi Pak Filip mengemas Dengan ala Pak Filip banget Sehingga dijual Dengan harga berapapun Ada yang beli Itu luar biasanya Dari Pak Filip guys Jangan pernah ragu-ragu Untuk mengikuti Event fashion show Brand putih itu Saya kenal Sudah berapa tahun Jangan lupa subscribe Like Biar kita tambah semangat Untuk bermanfaat Kepada sesama Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Biar 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 Apa yang